Bagaimana dan mengapa harga TBS ini dari yang ditentukan oleh pemerintah itu tidak tersampai kepada masyarakat ataupun petani kelapa sawit kita? Ini Pak ya, untuk TBS di daerah kita ini, ini berkisaran antara 19 sampai 23. Benar enggaknya, kita enggak tahu. Itu katanya dari PKS seperti itu menginformasikan. Nah, dengan adanya kemitraan ini, nanti petani akan mengetahui sebenarnya rendemen itu berapa. Itu jaminan kepastiannya sampai situ. Karena sekarang ini PKS bisa saja rendemen Bapak sekian. Karena tidak ada yang mengukur. Nah, pembanding tidak ada. Untuk kelapa sawit, kita di Sumatera Utara, bahwa penetapan harga kelapa sawit itu ditentukan oleh tim perumus harga tingkat Provinsi Sumatera Utara, yaitu di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara di Medan. Bagaimana petani cara mendapatkan supaya bisa menikmati harga yang ditentukan oleh pemerintah itu? Caranya memang... Saya pernah berdiskusi dengan salah satu di perusahaan PKS, dia menyebutkan bahwasannya ada kadang sih terpulak-terpulak kita ini yang bangga. Kadang yang buah-buah yang rendemennya itu cukup rendah, dimix dengan yang rendemennya cukup bagus. Sehingga PKS ini juga bersiasati. Nah, itu nanti juga akan kita tanyakan ke Bapak, apakah itu juga salah satu memang faktor dari harga TPS pemerintah itu tidak sampai atau tidak sesuai bahasanya kepada petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, dimanapun Sohib Agro berada dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya ditemani salah satu pakar praktisi tentang tanaman perkebunan kelapa sawit, mungkin Sohib Agro yang sudah sering menonton di channel kita ini tidak asing lagi dengan beliau, sudah mengenal. Tapi di konten kali ini kita akan membahas tentang bagaimana dan mengapa harga TPS ya. Mengapa harga TPS ini dari yang ditentukan oleh pemerintah itu tidak tersampai kepada masyarakat ataupun petani kelapa sawit kita. Ini seharusnya sangat penting buat petani-petani pelaku perkebunan kelapa sawit. Kenapa? Karena harga ini sungguh sangat menunjang untuk tentang masalah profit dari petani kita. Apalagi yang saat ini kita sudah mengetahui bahwasannya harga dari kebutuhan pertanian termasuk seperti pesticide, pupuk, dan sebagainya itu sudah melambung tinggi. Nah, kalau tidak didukung dengan harga yang maksimal, petani kita tidak akan balance ataupun seimbang. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita akan tanya-tanya langsung tentang harga TPS ini kepada praktisi kita. Oke, mungkin bisa Pak diperkenalkan dulu sebelumnya, mana tahu ada di sini, di channel kita ini ada yang penonton baru nih Pak. Bisa diperkenalkan kembali Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang bagi pemirsa sekalian. Saya nama Sugiyarto, saya rasa enggak asing lagi yang lalu-lalu pernah membahas tentang kelapa sawit saja ini, kelapa sawit terus. Kami sebagai penggiat sawit berkelanjutan. Kiranya pada kesempatan hari ini, saya mau sedikit berbagi kepada para petani sawit seluruh Indonesia. Yang mana tadi sudah disampaikan bahwa kenapa harga TPS yang ditetapkan oleh pemerintah itu tidak nyampe ke petani. Oke, pemerintah sekalian bahwa harga sawit yang ditetapkan oleh pemerintah itu melalui dipayungi hukum oleh Undang-Undang Perkabunan No. 39-2014. Undang-Undang Perkabunan No. 39-2014 tentang penetapan harga produksi pertanian termasuk kelapa sawit. Nah, untuk kelapa sawit kita di Sumatera Utara, bahwa penetapan harga kelapa sawit itu ditentukan oleh tim perumus harga tingkat Provinsi Sumatera Utara, yaitu di Dinas Perkabunan Provinsi Sumatera Utara di Medan. Bagaimana petani cara mendapatkan supaya bisa menikmati harga yang ditetapkan oleh pemerintah itu? Caranya begini, yang pertama syaratnya petani harus mempunyai lembaga tani, yaitu kelompok tani ataupun kooperasi tani ataupun KUDI yang berbadan hukum. Kemudian kelompok tani menjalin kemitraan dengan perusahaan, yang kedua kelompok tani menjalin kemitraan dengan perusahaan, kemitraan usaha namanya. Kenapa harus menjadi kemitraan? Karena produksi TBS petani ini sampelnya harus dibawa ke Medan, ke Dinas Perkabunan Provinsi, artinya dimana saja berada. Iya, masing-masing provinsi ada di Dinas Perkabunan Provinsi, kemudian mereka akan menghitung harga TBS kita yang disampaikan oleh mitra kita, atau kita menjual cawe tadi ke perusahaan mana, perusahaan akan membuat sampelnya ke Dinas Perkabunan Provinsi, dan Dinas Perkabunan Provinsi akan merumuskan harga dan menetapkan harga sampel yang dibawa tadi. Nah, baru disampaikan ke kita bahwa harga TBS kita itu sesuai dengan ketetapan harga pemerintah. Itu kira-kira kemarinnya. Oke, tadi Bapak menyebutkan bahwa usahanya mengenai produksi kelapa sawit ini dibawa ke Dinas Perkabunan untuk diperiksa, atau sampelnya, apa saja yang boleh dilihat dari hasil TBS petani kita, Pak? Itu CPO daripada TBS petani yang disampaikan ke pabrik tadi, nah pabrik membawa ke Dinas Perkabunan Provinsi sampel itu, nah disanalah ditentukan berapa rendemen dan akhirnya turunlah berapa harga yang pantas untuk kelapa sawit ini. Jadi, kalau tidak dibawa ke sana sampelnya, mereka tidak bisa menikmati itu, kira-kira gitu. Oke, nah tadi sudah Bapak sebutkan bahwasannya untuk melihat kadar rendemen minyak. Kalau boleh tahu nih Pak, rendemen minyak yang maksimal ataupun yang bisa kategori standar harga TBS-nya bisa dinaikkan harganya itu di level berapa kira-kira? Kalau boleh tahu nih. Gini Pak ya, untuk TBS di daerah kita ini, ini berkisaran antara 19 sampai 23. Benar enggaknya? Kita enggak tahu. Itu katanya dari PKS seperti itu menginformasikan. Nah, dengan adanya kemitraan ini, nanti petani akan mengetahui sebenarnya rendemen itu berapa. Itu jaminan kepastiannya sampai situ. Karena sekarang ini PKS bisa saja orang dewan Bapak sekian. Karena tidak ada yang mengukur. Nah, pembanding tidak ada. Nah, dengan adanya nanti pula kemitraan dan sampelnya dibawa ke Dinas Perkebunan Provinsi, maka dia akan mengeluarkan bahwa rendemen minyak untuk PKS ini wilayah desa ini akan ketahuan. Nah, di samping dari mengenai rendemen minyak, ini ada kaitannya nih Pak. Sepertinya saya harus tanyakan beberapa ini. Tadi Bapak jelasin rata-rata rendemen kita itu di antara 19 sampai 23 persen itu yang Bapak dapatkan laporan dari PKS ataupun pabrik kelapa sawit. Itu rata-ratanya di angka segitu Pak. Oke, faktor apa sih yang menunjang untuk rendemen tanaman kelapa sawit kita ini tinggi Pak? Faktor apa yang mempengaruhi rendemen minyak supaya bagus? Benar. Yang pertama, pemilihan bibit unggul. Terutama kalau kelapa sawit, pertama dari balik benih yang resmi. Yang pertama, jangan sapuan. Yang kedua, dilakukan pemupukan. Dilakukan pemeliharaan, kemudian dilakukan pemberantasan hama penyakit. Sebenarnya itu, kalau itu dipenuhi, maka kemudian yang terakhir, tepat pas kapanen. Tepat pas kapanen. Ya, jangan pula buah mentah, buah mengkal katanya. Sekarang yang kita lihat di lapangan kunyit, udah kunyit potong saja. Nah itu standar. Ispo kemarin saya sampelkan di Tampuni Selatan. Katanya hanya menunda panen saja. Itu menaikkan rendemen luar biasa. Menunda panen satu minggu. Jadi petani harus, karena tadi pemeliharaan, pemupukan dengan teratur, maka standar panen akan terakur. Itu, itu kira-kira yang mempengaruhi rendemen itu. Jadi Sohib Agro kan sudah mendengarkan tadi ada beberapa kriteria. Karena ini ada kaitannya dengan topik yang kita bahas Sohib Agro. Mengapa harga TBS ya tidak sesuai. Tadi sudah kita jelasin beberapa, tapi nanti akan kita korek kembali tentang harga TBS tadi ya. Tapi sebelum itu Sohib Agro juga harus mengetahui bagaimana cara untuk menaikkan rendemen. Karena itu adalah salah satu. Jangan kita sebagai pelaku tanaman kelapa sawit itu hanya menuntut arus tinggi. Tapi sementara kita tidak bisa memperbaiki mutu dari rendemen kita. Oke, ini cerita mengenai rendemen ya Pak. Apakah ada pengaruh faktor dari lahan atau areal? Karena kita mendengarkan ada areal mineral, ada areal gambut. Nah itu kadang-kadang kita dengarkan itu Pak. Saya pernah berdiskusi nih dengan salah satu di perusahaan PKS ya. Dia menyebutkan bahwasannya ada kadang sih tengkulak-tengkulak kita ini yang bandel kadang ya. Buah-buah yang rendemennya itu cukup rendah, dimix dengan yang rendemennya cukup bagus itu dimix. Jadi sehingga PKS ini juga menjiasati. Nah itu nanti juga akan kita tanyakan ke Bapak apakah itu juga salah satu memang faktor dari harga TPS pemerintah itu tidak sampai atau tidak sesuai bahasanya kepada petani. Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Ini cukup bagus itu dimix jadi sehingga PKS ini juga menjiasati. Nah itu nanti juga akan kita tanyakan ke Bapak apakah itu juga salah satu memang faktor dari harga TPS pemerintah itu tidak sampai atau tidak sesuai bahasanya kepada petani. Nah itu juga akan kita bahasi sebenarnya. Tapi sebelum itu mengenai yang tadi yang saya sampaikan itu mohon dijawab. Rendemen apakah berkaitan dengan tanah misalnya ada tanah gambut, tanah mineral, dan lain-lainnya. Begini, isu yang beredar di masyarakat katanya kalau lahan gambut rendemen rendah. Sebenarnya tidak benar. Karena lahan gambut ini sebenarnya potensi sangat baik, karena gambut itu media tanam yang sangat bagus. Nah yang jadi persoalan, petani kita, contohnya kita di Leben Batu, Raya ini, ada pir yang digambut 100%, yaitu pir teruk panji. Kemudian di sekitar itu ada petani, sampai ke negeri lama sana, itu satu hamparan. Nah, kenapa teruk panji rendemennya bagus? Karena dia berbudidaya sawit itu memakai standar budidaya. Yang saya katakan tadi, bibitnya bibit unggul, dilakukan pemukukan, perawatan, dan lain-lain. Nah, sementara yang petani swadaya ini, bibitnya sumbernya tidak jelas. Kemudian tidak dilakukan perawatan, pemukukan sesuai dengan standar budidaya. Karena rata-rata lahan digambut itu cenderung asam. Nah, jadi kalau tidak diolah dengan standar budidaya, dengan menetralkan pihak tanah, menaikkan keasaman itu, maka menurun keasaman, maka produksi kelapa sawit tadi otomatis tidak baik. Nah, yang pertama mulai dari bibitnya bibit unggul, otomatis rendemen rendah. Ditambah lagi dengan tanah yang tidak dirubah. Karena tanah bisa dirubah. Ini dengan perlakuan ilmi pengetahuan dan teknologi, tentunya dengan pupuk, menetralkan ayam, menetralkan PH-nya dengan manusium, atau kapur pertanian, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu yang bikin. Oke, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana dan apakah lahan gambut itu berpengaruh untuk rendemen minyak kelapa sawit kita ini rendah. Tadi sudah dijelaskan dari narasumber kita bahwasannya berpengaruh sangat sedikit ya. Berpengaruh sangat sedikit. Tapi kalau perlakuan untuk tanaman kelapa sawit tersebut dengan baik, itu akan bisa mengimbangi kepada kelapa sawit yang ada di lahan mineral. Oke, kalau boleh saya tahu nih. Kira-kira di daerah kita ini, Sumatera Utara, tepatnya Laguan Batu, apakah sudah ada kelompok tani yang bermitra kepada salah satu perusahaan? Yang mana kelompok tani ini sudah memiliki standar yang diinginkan oleh perusahaan tersebut? Nah, selama ini yang menikmati harga pemerintah itu adalah plasma. Nah, perusahaan yang mempunyai plasma itu akan menikmati harga pemerintah. Karena perusahaan itu mengikuti rapat harga di provinsi setiap, kalau sekarang setiap minggu, setiap hari, Rabu atau Kamis diumumkan. Nah, yang mengikuti kalau contoh di daerah kita ini adalah plasma PTPN3, misalnya KUD Maya, kemudian Egraswek Tarbat Wajoh, itu dulunya. Kemudian sekarang yang masih terus berkembang, karena KUDnya masih bagus juga, KUD terpandji dengan PT. ABM. Terpandji dengan ABM saat ini? Iya. Nah, kalau kita dengarkan dari penjelasan kebapak, ini kan kiria, plasma inti rakyat. Plasma inti rakyat ini dulunya memang adalah lahan dari perusahaan yang dikeluarkan HGU-nya. Oke. Nah, tapi lahan ini memang sudah dirawat atau ditanam dari perkebunan yang mengeluarkan. Memakai standar budidaya. Iya, standar budidaya. Dan si perusahaan tadi tetap membina, Pak, ya, mengindukasi ke masyarakat-masyarakat PIR tadi. Beda halnya dengan masyarakat kita yang memang tidak ada induk semangnya, ataupun ya tidak ada yang memang mengedukasi. Ini kan lebih, ya, saya pikir ya, memang lebih tidak tersampai informasi itu. Dan kalau mereka sampai informasinya, mereka tidak akan bisa memenuhi standar yang diinginkan oleh perusahaan. Oke, kalau begitu, Pak, kalau boleh saya tanya nih, Pak, ya. Kalau dari pemerintah, kalau boleh tahu per hari ini atau per minggu ini berapa sih harga? Oh, kebetulan ini seharusnya nanti hari Kamis kita tahu gitu. Kamis kemalem kita nggak ambil, Kamis depan kayaknya kita akan kasih nanti kabarnya. Oke, oke. Nah, karena itu penting juga, Pak. Setiap minggu, setiap hari Kamis di Sumatera Utara. Setiap minggu dan Kamis ya? Kamis dan minggu, Pak, ya? Iya, setiap minggu, setiap hari Kamis. Nah, untuk mendapatkan informasi ini gimana, Pak? Kami nanti akan minta informasinya dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Yang lain-lain Dinas Perkebunan Provinsi bisa dipertanyakan. Nah, itu untuk sementara. Tapi selanjutnya nanti sesudah harga kemitraan, kita akan hubungkan dengan Dinas Perkebunan Provinsi. Setiap hari Kamis dia akan dikirim harga, ini harga sekian, kepada kelompok tani dan perusahaan mitra. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau Soehid Agro belum tergabung dalam program kemitraan tadi, mungkin biar lebih sederhananya bisa menghubungi Bapak gimana kira-kira? Untuk nanya sekedar informasi gimana rupanya harga terupdate per hari Kamis atau per hari Minggu? Boleh, nanti kepada Soehid Agro, penonton sekalian yang budiman, nanti ada kontak personnya supaya disampaikan di situ. Boleh setiap minggu nanti kita akan informasikan harga, tapi untuk khusus Provinsi Sumatera Utara. Nanti kepada teman-teman yang ada di Provinsi masing-masing, silakan menghubungi Dinas Perkebunan Provinsi untuk mendapatkan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Karena harga produk pertanian itu sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Udang-Udang. Saya rasa itu. Oke, nanti nomor kontaknya jangan khawatir Soehid Agro. Di sini nanti akan kita terakang untuk nomor kontak Bapak tersebut. Silakan komunikasi bagaimana cara untuk bermitra, bagaimana mengenai harga, dan apa kira-kira kendala Soehid Agro di lapangan nanti bisa berkoordinasi dengan beliau, apapun itu. Karena Bapak ini cukup welcome ya. Cukup welcome. Karena banyak dari daerah-daerah lain juga bertanya kepada Bapak ini tentang seputar kelapa sawit. Dan di mana juga Bapak ini memiliki omah tani. Ada omah tani di mana itu adalah konsultan agrobisnis. Gratis. Gratis buat petani. Kalau korrek ya ada hitung-hitungannya ya. Ada hitung-hitungan kalau korrek tapi kalau petani gratis. Oke. Jadi Soehid Agro mungkin banyak hal lagi yang akan kita bahas tentang ketentuan harga dari pemerintah. Tapi kalau kita bahas mungkin terlalu panjang dan durasinya mungkin terlalu ini ya, panjang sekali. Jadi untuk secara intensan nanti mengenai pembahasan kita ini silakan menghubungi beliau. Saya mau menyampaikan pesan begini kepada petani sawit seluruh Indonesia. Kalau mau ke depan, ini ada tahun 2024, Indonesia harus tersertifikasi ISPO semua. Jadi untuk itu, mulai sekarang mainlah. Carilah mitra. Bermitralah kepada perusahaan sekitar Bapak. Supaya Bapak mendapat informasi tentang harga TPS, tentang bagaimana budidaya kelapa sawit yang baik, tentang bagaimana perawatan kelapa sawit yang baik. Saya rasa itu pesan. Terima kasih. Oke, terima kasih Buat Soehid Agro yang sudah menonton di channel kita kali ini. Dan terima kasih Buat Soehid Agro yang sudah bersedia, hadir. Jadi buat Soehid Agro, apabila mantan ini bermanfaat, silakan share. Agar petani-petani kita yang lain mendapatkan informasi. Jadi, wabarakatuh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat menikmati.